Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Kami dari kelompok 12 Perkenalkan, nama saya Fatima Alia dengan NIM 221-2020-2020 Dan rekan saya, saya Rezi Zahara dengan NIM 221-2020-2020-2020 Disini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Didikan Islam dalam pemikiran Ahmad Dahlan dan Rahma El-Yinusia Muhammad Darwis atau yang dikenal sebagai Ahmad Dahlan Lahir di desa kauman Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 Dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta Ahmad Dahlan termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim Yaitu salah seorang yang terkemuka di antara wali Songo Ahmad Dahlan pada usianya yang ke-15 tahun Ia pergi haji dan tinggal di Mekah dalam 5 tahun Lalu ia berinteraksi dengan para pemikir Islam Seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridah, Ibnu Taimiyah, dan Sheikh Ahmad Khotib Lalu pada tahun 1912 Ia mendirikan gerakan Muhammadiyah di desa kauman Yogyakarta Lalu Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961 Oleh pemerintah Republik Indonesia Kud adalah pemikiran Ahmad Dahlan mengenai pendidikan Islam Cita-cita pendidikan yang digagas oleh Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia baru Yang dapat menampilkan diri sebagai intelektual ulama Yaitu umat Islam yang beriman teguh dan terbuka Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam seutuhnya Harus menghasilkan individu yang paripurna Yang menguasai ilmu agama, umum, material, dan spiritual Menurut Ahmad Dahlan, konsep pendidikan Islam dapat dilihat dalam upayanya Menghadirkan wajah pendidikan Islam sebagai satu kesatuan sistem pendidikan Metode atau teknik pengajaran yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan Sebagian besar mengadopsi sistem pendidikan barat yang maju Yang meliputi hafalan, ceramah, muta roha, dan meditasi Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Rahma El Yusia Rahma El Yusia lahir pada tanggal 26 Oktober 1900 Atau bertepatan dengan 1 Rajab 1318 Hijriah di Padang Panjang, Sumatera Barat Ia wafat pada tanggal 26 Februari 1969 Bertepatan dengan 9 Zulhijjah 1388 Hijriah di Padang Panjang Rahma El Yusia adalah pendiri perguruan tinggi muslima pertama di Indonesia Yang bernama Madrasa Dinia Putri Di Padang Panjang, Sumatera Barat Ia juga mendirikan lembaga pendidikan untuk ibu-ibu buta huruf Yaitu yang bernama Menyesal School Selanjutnya ia juga mendirikan Travel School atau Taman Kanak-kanak dan Junior School Ia juga berperan dalam pembentukan tentara keamanan rakyat di Sumatera Barat Ada pun pemikiran Rahma El Yusia Menurut Rahma, pendidikan merupakan solusi dari permasalahan masyarakat Rahma sangat yakin bahwa upaya peningkatan derajat perempuan dilakukan melalui pendidikan Karena pada saat itu banyak perempuan yang terikat oleh aturan adat dan tidak mampu melawan dengan sekuat tenaga Rahma percaya bahwa langkah pertama untuk mencapai pendidikan yang ideal adalah memastikan kualitas seorang guru Guru harus mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lain yang akan berguna di kemudian hari Bagi Rahma, menjadi guru tidak hanya berarti mengajar, tapi juga mendidik Pendidikan harus tuntas dilakukan dari bawah ke atas Oleh karena itu, seseorang yang menjadi guru harus ahli dalam bidangnya dan juga memiliki pengetahuan pedagogik Ilmu perkembangan intelektual, psikologi, pendidikan, dan sosiologi Serta mencintai siswa dan memahami latar belakang mereka Baiklah selanjutnya, konsep pendidikan wanita menurut Rahma Elimsia yaitu Adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan wanita baik dalam bidang intelektual maupun pribadi atau profesional berdasarkan ajaran Islam Karena menurut Rahma, wanita memegang peranan penting dalam kehidupan Wanita yang nantinya akan berfungsi sebagai seorang istri dan juga seorang ibu Nah, Rahma percaya bahwa ibu itu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya sebelum anak-anaknya itu terhubung dengan lingkungan yang lebih luas lagi Atau sebelum anaknya bersekolah Nah, jadi dinia putri ini memiliki tujuan yang jelas Yaitu menghasilkan wanita yang berilmu agama dan berwawasan luas Dan tujuan akhirnya yaitu untuk mempersiapkan wanita menjadi ibu bagi anak-anaknya Dan juga agar alumni dinia putri menjadi wanita tangguh yang mau berbakti kepada agama, keluarga, dan bangsa Selanjutnya, lembaga pendidikan di lingkungan perguruan dinia putri terdiri dari 4 jenis Yaitu yang pertama, dinia putri menengah pertama Ini itu bagian B Lama pendidikan ini berjalan selama 4 tahun Dan perguruan ini menampung murid-murid tamatan sekolah dasar atau sederajat Dan juga yang kedua, yaitu perguruan dinia putri menengah pertama Ini terdapat pada bagian C Lama pendidikan ini berjalan selama 2 tahun Dan menerima murid-murid tamatan SLTP atau sederajat Yang ketiga, yaitu kuliah al-mu'alimat al-islamia Lama pendidikan ini berjalan selama 3 tahun Dan menampung murid-murid tamatan DNP Bagian B dan C atau dari perguruan agama tinggi menengah atau sanawiyah Yang terakhir, yaitu yang keempat Fakultas dirosa islamia perguruan tinggi dinia putri Nah, lama pendidikannya berjalan selama 3 tahun Untuk mendapatkan ijazah, tingkat sarjana muda setingkat dengan fakultas usuludin lain Nah, status fakultas diakui dengan SK, Menteri Agama nomor 117 tahun 1969 Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Kami mohon ampun Kekiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh